Cersil kisah tiga negara jilid 62. Lukse memimpin 500 prajurit untuk mengejar. Ketika Zhonghui melewati jembatan Apung tiba-tiba bagian jembatan itu ada yang rusak dan kaki kuda Zhonghui terjerambap dan menyebabkan Zhonghui hampir terlempar ke sungai. Karena kuda itu tidak dapat mengangkat kakinya maka akhirnya Zhonghui meninggalkan kudanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Akhirnya Lukse melihat Zhonghui yang berlari dan dia mengejarnya dengan kudanya, ketika telah dekat Lukse mengeluarkan tombaknya dan akan menusuk Zhonghui, tetapi beruntung ada seorang perwira Zhonghui bernama Ksunkai yang menembakkan panah pada Lukse dan menyebabkan Lukse jatuh ke tanah dan tewas. Melihat hal ini, Zhonghui kembali dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Mereka semua kembali menyerang benteng itu dengan gencarnya. Pasukan Su yang telah kehilangan pemimpinnya menjadi kacau balau karena tidak ada komando yang jelas sehingga dengan mudah dikalahkan. Akhirnya Zhonghui dapat menghancurkan pertahanan musuh dan menguasai benteng tersebut. Pasukan Su melarikan diri ke seluruh harah dan banyak yang tertawan. Setelah selesai, Ksunkai diberikan imbalan besar karena telah membunuh jenderal musuh dan menyelamatkan nyawa Zhonghui. Dia dipromosikan sebagai asisten jenderal dan menerima hadiah seekor kuda dan pakaian perang dari Perak. Ksu Yei dipanggil kekemah utama dan Zhonghui menyalahkan di akaraan kurang berhati-hati dalam tugasnya. Kau telah ditunjuk sebagai pemimpin pasukan garis depan dan bertugas memastikan bahwa jalanan dan jembatan telah diperbaiki dan dapat digunakan pasukan kita. Tetapi jembatan itu telah menyebabkan kaki kudaku terjerembap dan aku hampir saja mati. Beruntung Ksunkai ada di sana karena jika tidak aku pasti sudah terbunuh. Kau telah melakukan kesalahan dan oleh karena itu harus dihukum, Ksu Yei dihukum mati karena kesalahannya itu. Jenderal-jenderal yang lain berusaha untuk memohon ampunan baginya, ayahnya adalah Ksu ZHU yang telah melakukan banyak jasa besar bagi negara bagaimana aku akan menjaga disiplin pasukanku jika hukum militer tidak ditegakkan tanya Zhonghui. Hukuman itu akhirnya dijalankan dan kepala Ksu Yei dipertontonkan sebagai peringatan bagi seluruh pasukan agar mereka selalu melakukan tugas dengan baik. Hal ini juga memberikan ketakutan di hati para perwira. Di sisi lain, Wonghan, Komandan Su Di Yei Echong dan Jiangbin Komandan Di Honchong ketakutan karena musuh datang dengan jumlah besar, mereka berdua tidak berani keluar benteng untuk menghadapi pasukan Woi ini. Zhonghui mengeluarkan perintah, kecepatan adalah jiwa dari peperangan, tidak boleh ada penundaan, Lidu diperintahkan untuk mengepung Yei Echong dan Ksun Kai diperintahkan untuk mengepung Honcheng. Sedangkan pasukan utama Zhonghui akan berusaha untuk merebut benteng Dianping. Jenderal Su Fukian adalah penjaga benteng Dianping. Dia mendiskusikan rencana pertahanan dengan Jiangsu yang merupakan wakilnya. Jiangsu menyarankan agar mereka harus bertahan, pasukan musuh terlalu kuat dan kita tidak akan dapat melawan mereka, aku tidak setuju, jawab Fukian, mereka sekarang kelelahan setelah perjalanan jauh dan kita tidak perlu takut akan mereka. Kecuali kita keluar dan menyerang maka Yei Echong dan Honcheng akan jatuh. Jiangsu tidak membalas jawaban Fukian. Segera pasukan musuh tiba dan kedua Jenderal Su melihat mereka dari atas tembok benteng. Segera setelah Zhonghui melihat mereka berdua dia berteriak, aku memiliki seratus ribu prajurit. Jika kalian menyerang maka kalian akan memiliki posisi lebih tinggi dari yang kalian punya saat ini. Tetapi jika kalian menolak menyerah maka ketika kami mendapatkan benteng ini, kalian akan binasa. Permata ataupun kerikil akan mengalami kehancuran yang sama hal ini membuat marah Fukian. Dia memerintahkan Jiangsu menjaga tembok benteng dan dia segera keluar untuk menyerang keluar. Fukian membawa 30.000 prajurit dan dia menyerang Zhonghui. Zhonghui berpura-pura mundur dan Fukian terpancing untuk mengejar. Tetapi segera pasukan Wei mengepung mereka dan menyerang balik Fukian. Setelah pertempuran yang sengit akhirnya Fukian kewalahan dan terpaksa harus mundur. Tetapi ketika dia mencapai bentengnya, dia melihat mereka mengibarkan bendera Wei dan seluruh bendera Su telah hilang. Aku telah menyerah pada Wei teriak Jiangsu dari atas tembok benteng. Fukian berteriak dengan marahnya, kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Bagaimana kau akan dapat menghadap dunia lagi Fukian yang sekarang telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki lagi jalan mundur? Maka berkata kepada para prajuritnya, kalian semua telah mengikutiku dengan setia, sekarang aku akan melakukan pertempuran terakhirku. Aku tidak akan memaksa bagi mereka yang tidak mau ikut denganku, tapi bagi mereka yang ikut kalian semua adalah saudara-saudaraku. Sebanyak 3.000 prajurit akhirnya mengikuti Fukian untuk kembali bertempur dengan pasukan Wei. Fukian bertempur habis dua andia menebaskan pedangnya ke sana dan kemari dan membunuh banyak sekali tentara Wei yang dilihatnya, banyak anak panah yang menancap di tubuhnya dan tubuhnya sekarang telah penuh luka tetapi hal itu tidak membuatnya berhenti. Pasukannya gugur satu demi satu dan akhirnya hanya tinggal dia seorang diri yang tersisa di medan perang. Dia berkata, selama hidup aku telah menjadi hambasu, dalam kematian aku pun tidak akan berpaling Fukian lalu menerjang masuk ke dalam pasukan Wei dan membunuh membabi buta, tetapi karena luka-luka di tubuhnya akhirnya dia terjatuh dari kudanya, karena tidak ingin ditangkap oleh musuh maka akhirnya Fukian mengakhiri nyawanya sendiri. Di tengah medan pertempuran. Dengan jatuhnya benteng yang ting, maka Zhong Hui berhasil mendapatkan banyak pampasan perang berupa senjata dan beras. Dia mengadakan pesta besar bagi pasukannya dan malam itu mereka beristirahat di kota Yanggan, malam itu mereka semua diganggu oleh suara teriakan prajurit-prajurit sehingga Zhong Hui terbangun dan segera bersiap karena berpikir musuh menyerang. Tetapi tidak lama kemudian suara itu hilang dan dia kembali ke kamarnya, tetapi dia dan pasukannya tidak dapat tidur. Keesokan malamnya kejadian Yang Samat Rulang kembali dan suara teriakan itu terdengar dari arah barat daya. Segera setelah hari pagi, pasukan pengintai dikirim ke arah itu untuk memeriksa tetapi mereka kembali dan berkata bahwa mereka telah pergi sejauh limali dan tidak menemukan adanya tanda-tanda pasukan Su. Zhong Hui tidak merasa puas, dia akhirnya membawa seratus prajurit berkuda dan pergi ke sana untuk memeriksa sendiri. Kemudian mereka tiba di depan sebuah bukit yang di atasnya ada awan gelap sementara puncaknya tertutup kabut tebal. Bukit apakah ini? tanya Zhong Hui kepada orang di sana. Bukit ini bernama Gunung Ding Jun, jawab mereka, disinilah di mana Xia Hou Yuan menemui kematiannya, hal ini membuat Zhong Hui makin gelisah dan dia kemudian segera kembali ke kemahnya. Dalam perjalanan kembali ke kemahnya dia memutari jalanan perbukitan di sana. Tiba-tiba ada angin kencang bertiup dan tiba-tiba ada penampakan pasukan berkuda tiba dari atas langit seperti akan datang untuk menyerang. Seluruh prajurit Zhong Hui ketakutan, Zhong Hui segera memimpin pasukannya untuk menghindar. Banyak sekali prajurit Zhong Hui yang terjatuh dari kudanya. Tetapi anehnya ketika mereka sampai kembali ke kemah. Tidak ada seorang pun yang hilang walaupun mereka semua kebanyakan terluka dan kehilangan senjata atau pakaian perangnya. Mereka semua telah melihat pasukan hantu yang tidak melukai mereka. Zhong Hui memanggil Jiangsu dan berkata, apakah ada kuil dewa atau apapun yang memiliki kekuatan supernaturan di Gunung Dingjun? Tidak, jawab dia. Tidak ada kuil apapun kecuali makam Zuge Liang. Berarti hal ini adalah manifestasi dari Zuge Liang. Kata Zhong Hui, jika begitu maka aku memberikan sesajan untuk dirinya. Akhirnya dia mempersiapkan hadian dan memotong seekor sapi sebagai persembahan di makam Zuge Liang dan ketika prosesi itu telah selesai maka angin kencang pun meredah dan awan gelap menghilang. Kemudian ada angin sejuk dan langit cerah tampak. Karena merasa bahwa persembahannya telah diterima maka Zhong Hui pun bersama pasukannya kembali ke kemah. Malam itu Zhong Hui tertidur di dalam kemahnya, tiba-tiba ada angin dingin berhembus dan dia melihat ada seseorang menghampirinya dengan berjubahkan jubah Tao memakai turban dan membawa kipas bulu berwarna putih. Wajah orang itu sangat bersih dan matanya sangat cerah, orang itu bergerak sungguh tenang dan anggun. Siapakah handa tuan tanya Zhong Hui yang terbangun? Karena persembahanmu pagi ini maka aku ingin berkomunikasi denganmu. Walaupun Han telah mengalami kejatuhan dan titah langit harus dipatuhi, tetapi orang-orang Su tidak bersalah dan mereka tidak dapat menghindar dari peperangan yang keji ini. Mereka harus dikasihani jadi setelah kau melintasi perbatasan, kau tidak boleh menyakiti rakyat dan membunuh sembarangan, kemudian penampakan itu menghilang setelah dia menggibaskan jubahnya tanpa menjawab pertanyaan Zhong Hui. Zhong Hui bangun dan sadar bahwa dia telah bermimpi, tetapi dia merasa bahwa arwah dari Zuge Liang telah mengunjungi dia dan dia sangat terkejut. Dia memerintahkan pada seluruh pasukannya untuk membawa bendera yang bertuliskan kata-kata, mengamankan negara, menjaga rakyat. Sehingga semua orang tahu bahwa mereka tidak perlu takut pada pasukan Zhong Hui karena pasukan Zhong Hui tidak akan menyakiti rakyat. Jika ada seseorang yang dibunuh maka yang membunuh akan membayar dengan nyawannya. Hal ini membuat banyak rakyat menaruh simpati pada pasukan Wei sehingga pasukan Wei disambut di setiap tempat yang dilewatinya. Zhong Hui menyakinkan penduduk bahwa mereka tidak akan dirugikan. Jiang Wei di Tazing mendengar mengenai invasi pasukan ini dan menulis surat kepada tiga orang jenderal, Zhang Yei, Lia Wahwa dan Dang Jue untuk menyiapkan pasukan mereka masing-masing dan bergerak untuk melawan musuh sementara dia mempersiapkan pasukannya untuk memukul mundur musuh. Segera pasukan Wei tiba dan dipimpin oleh Wong Qi, gubernur dari Tian Sui. Ketika telah cukup dekat Wong Qi berteriak, pasukan kamu seluruhnya berjumlah satu juta prajeruit, Jenderal kami ribuan 200.000 sekarang bergerak akan melawanmu dan Chang Du telah jatuh. Jika kau telah mengetahui ini semua tetapi juga tidak menyerah artinya kamu tidak mengerti mengenai titah langit yang agung, Jiang Wei segera keluar membawa tombaknya. Wong Qi hanya mampu melawan Jiang Wei sebanyak tiga jurus saja sebelum akhirnya mundur. Jiang Wei terus mengejarnya tetapi setelah 15 Li dia bertemu dengan pasukan lain yang membawa bendera bertuliskan Qi Yang Hong, gubernur Long Xi. Tikus mati. Bukan tandinganku kata Jiang Wei tersenyum. Menganggap remeh lawannya, dia membawa pasukannya untuk terus mengejar mereka dan musuh pun akhirnya mundur. Dia kemudian terus mendesak musuh sampai sejauh 5 Li dan kemudian pasukan Deng Ai tiba. Segera pertempuran besar terjadi tetapi kedua belah pihak juga tidak ada yang mendapatkan kemenangan, akhirnya mereka mundur dan mulai membuat kemah yang berhadap dua-an. Kemudian dia di dalam kemahnya Jiang Wei mendapatkan laporan, gubernur Jin Chang, Yang Xin telah menghancurkan perkemahan kita di Gansong. Kabar buruk ini membuat Jiang Wei harus meninggalkan kemahnya itu. Dia berkata pada para perwiranya untuk tetap mengibarkan panji-panji perang atas namanya untuk menipu Deng Ai. Sementara dia akan berusaha untuk merebut kembali kemah-kemahnya yang telah direbut oleh musuh. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan Yang Xin, tetapi Yang Xin tidak memiliki nyali untuk bertempur dengan Jiang Wei dan segera lari ke atas bukit. Jiang Wei terus mengejar ke atas bukit tetapi pasukan Wei yang bertahan di atas bukit menjatuhkan batu-batu besar dan juga kayu dua besar untuk menahan pasukan Su. Jiang Wei akhirnya kembali lagi ke kemahnya tetapi dalam perjalanan kembali dia bertemu dengan pasukan Su yang kalah karena Deng Ai berhasil menghancurkan pasukannya. Jiang Wei terkepung pasukan Wei tetapi berhasil meloloskan diri dan memukul mundur mereka, karena tidak mau terlalu jauh masuk dalam daerah musuh maka Jiang Wei segera kembali ke kemah utamanya di Tazong. Kemudian datang kabar, Zong Hui telah berhasil menguasai benteng Yang Ping, Jiang Su telah menyerah sementara Jenderal Fukian telah gugur di medan pertempuran. Wen Hon Di Ye U E Chang dan Jiang Bi di Hon Chang juga telah membuka gerbang benteng mereka dan menyerah, Hu Ji telah melarikan diri ke Chang Du untuk meminta bantuan, seluruh Hon Zong telah jatuh ke tangan Wei, hal. Ini sungguh membuat Jiang Wei sangat gelisah, akhirnya dia membubarkan perkemahannya dan bergerak ke Hon Zong. Malam ini pasukan Su sampai di daerah perbatasan Hon Zong. Pasukan Wei di bawah Yang Xin menghalangi mereka untuk dapat terus maju dan Jiang Wei terpaksa melawan mereka. Setelah beberapa jurus akhirnya Yang Xin melarikan diri, Jiang Wei menembakkan tiga anak panah tetapi semuanya gagal mengenai sasaran. Jiang Wei kemudian mengambil kembali tombaknya dan dia terus mengejari Yang Xin tetapi kudanya terjerembap dan dia terjaduh. Yang Xin kemudian berbalik untuk membunuh Jiang Wei tetapi Jiang Wei kemudian menusukan tombaknya ke kepala kuda Yang Xin sehingga Yang Xin pun terjatuh. Pasukan Mei yang lain segera bergegas untuk menyelamatkan Yang Xin. Jiang Wei pun segera memanfaatkan kesempatan ini unut mundur. Dia mengendarai kuda yang lain dan kemudian ingin melanjutkan pengejaran terhadap pasukan Yang Xin tetapi tiba-tiba seorang prajurit melaporkan bahwa Deng Ai membawa pasukan besar akan tiba di belakang pasukan Jiang Wei. Menyadari bahwa dia tidak dapat melawan pasukan ini, Jiang Wei mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mundur dari Hon Zong. Tetapi kemudian ada pasukan pengintai yang melaporkan, Zugek Su, penjaga kekaisaran Wei wilayah Yong Zou menguasai jembatan Ye In Ping, kita tidak dapat mundur. Akhirnya Jiang Wei berhenti sejenak dan bingung karena dia tidak dapat maju ataupun mundur. Dia berteriak dengan kesalnya, langit ingin menghancurkanku kemudian berkatalah Ning Sui salah seorang jenderalnya, jika musuh kita sekarang menguasai Ye In Ping berarti mereka hanya memiliki pasukan sedikit di Yang Zou. Kita dapat berpura-pura untuk pergi ke lembah Kong Hon dan hal ini akan memaksa mereka untuk meninggalkan jembatan Ye In Ping untuk melindungi Yang Zou. Ketika pasukan Wei telah mundur dari jembatan itu maka kau dapat segera mengerahkan pasukanmu untuk melintas menuju benteng di Ye In Ping dan membuat rencana untuk merebut kembali Hon Zong. Rencana ini cukup baik sehingga Jiang Wei memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke lembah Kong Hon dan berpura-pura seperti mereka akan menyerang Yang Zou. Ketika Zhu Gixu yang berjaga di jembatan Ye In Ping mendengar hal ini dia terkejut dan berkata, Yang Zou adalah kotaku dan merupakan markas besarku dalam ekspedisi ini. Jika tempat itu sampai jatuh ke tangan musuh maka aku pasti dihukum. Akhirnya Zhu Gixu membawa pasukannya melewati jalur selatan untuk mendahului pasukan Su sebelum mereka sampai ke Yang Zou. Jiang Wei yang melewati jalur utara terus mengawasi pergerakan pasukan Wei sampai akhirnya pasukan pengintainya melaporkan bahwa Zhu Gixu telah meninggalkan jembatan Ye In Ping dan kemudian dia mengubah arah gerak pasukannya dan segera menyerang pertahanan Wei yang hanya dijaga beberapa ratus prajurit saja di jembatan Ye In Ping. Setelah berhasil merebut daerah itu, Jiang Wei secepatnya mengatur pasukannya agar melintasi jembatan itu dan kemudian membakar perkemahan Wei. Zhu Gixu kemudian melihat nyala api besar itu dan dia tahu bahwa dia telah terperdaya, dia kemudian kembali ke jembatan itu tetapi telah terlambat karena seluruh pasukan Su telah melintas dan dia tidak berani untuk mengejar mereka. Segera setekah Jiang Wei melintasi jembatan itu, dia melihat pasukan lainnya, tetapi kali ini dipimpin oleh General Yao Hua dan Zheng Ye In. Mereka berkata kepadanya, Kaisar Liu Chen, percaya pada seorang wanita peramal dan tidak mengirimkan pasukan untuk membantu mempertahankan perbatasan. Kami mendengar bahwa Han Zhong dalam ancaman dan oleh karena itu membawa pasukan untuk membantu tetapi kemudian kami juga mendengar bahwa Zhong Hui telah merebut benteng Yang Ping. Dalam perjalan ke sana kami mendengar bahwa ada terkepung sehingga kami datang ke sini untuk membantu General, akhirnya kedua pasukan itu bersatu dan bergerak bersama. Li Yao Hua berkata, kita diserang dari segala arah dan jalur transportasi terputus. Tampaknya adalah sebuah tindakan yang bijaksana untuk segera mundur ke YIN Ping dan merenanakan strategi baru. Awalnya Jiang Wei ragu tetapi kemudian dia mendengar bahwa Deng Ai dan Zhong Hui mendekat dengan membawa 10 divisi pasukan. Jiang Wei sebenarnya ingin bertahan tetapi Li Yao Hua berkata, daerah ini dipenuhi dengan banyak jalan kecil dan juga sempit sehingga pertempuran akan sangat sulit dimenangkan. Akan lebih baik jika kita mundur terlebih dahulu ke YIN Ping karena jika kita kehilangan tempat itu maka seluruh jalur keluar dari Su akan tertutup. Akhirnya Jiang Wei setuju dan pasukan Su bergerak ke sana, tetapi kemudian mereka mendengar bunyi genderang perang dan melihat banyak bendera dan panji-panji perang berkibaran. Zuge Zhang gugur di Mian ZHU. Ketika Dang Jui, jendal penjaga negeri mendengar invasi pasukan WI, dia segera membawa 20.000 prajuritnya ke perbatasan untuk melawan musuh. Kemudian dia melihat ada debu berterbangan yang menandakan ada pasukan mendekat, Dang Jui berpikir untuk segera menuju ke sana dan menghentikan laju pasukan itu jika mereka adalah musuh. Tetapi Dang Jui menemukan bahwa pasukan yang datang itu dipimpin oleh Jiang Wei, Lia Wahwa dan Zeng Yei. Kemudian dia segera menemui Jiang Wei dan memberitahukan keadaan di ibu kota yang adalah berita buruk mengenai kelakukan Kaisar Liu Chan dan Kasim Utama Wang Hao. Air matanya mengalir ketika dia menceritakan keadaan di ibu kota. Janganlah kau bersedih, kata Jiang Wei, selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan Wei datang dan menguasai Su. Sekarang kita harus mempertahankan benteng ini dan mencari strategi untuk mengalahkan musuh. Mereka kemudian menjaga benteng itu sementara mendiskusikan mengenai rencana menyerang balik musuh. Walaupun kita menjaga tempat ini tetapi Jiang Du boleh dikatakan tidak memiliki pasukan yang terlatih untuk menahan pasukan musuh, kata Dang Jui, jika tempat itu diserang maka Jiang Du akan mudah dikalahkan. Jiang Wei berkata, pertahanan alami dari Jiang Du sangat sempurna, daerah itu sangat sulit terjangkau karena dikelilingin gunung dua tinggi dan jurang dua yang dalam. Kita tidak perlu khawatir mengenai Jiang Du. Segera setelah hal ini, Zugek Su datang dan menantang pasukan Su bertempur. Jiang Wei membawa lima ribu prajuritnya dan melayani tantangan ini. Dia mendapatkan kemenangan dengan mudah dan membunuh banyak pasukan Wei. Setelah itu, Zugek Su akhirnya mundur menuju markas besar Zhong Hui. Di sana dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun. Zong Hui sungguh marah padanya. Perintahku adalah kau harus menjaga jembatan YIN Ping Utnuk menghentikan Jiang Wei dan sekarang kau malah mengalami kekalahan, kau juga menyerang musuh tanpa perintah dariku dan dikalahkan oleh mereka. Jiang Wei memiliki banyak sekali siasat licik, dia berpura-pura untuk pergi ke Yangzhou dan karena aku pikir tempat itu sangat penting maka ku mengirim pasukan untuk membantu tempat itu. Kemudian dia menyerang jembatan YIN Ping dan berhasil melarikan diri. Aku mengikutinya hingga menuju benteng YIN Ping tetapi aku tidak berpikir dia akan keluar menyerang dan mengalahkan diriku. Zugek Su terus memohon ampunan tetapi hukuman mati tetap dijatuhkan untuknya. Wei Guan, Inspektur Pasukan Utama berkata, Zugek Su adalah bawahan Deng Ai dan karena dia telah mengakui kesalahannya maka hukumannya tidak boleh dijatuhkan oleh dirimu, komandan. Tetapi Zong Hui berkata, aku telah memiliki titah kaisar dan perintah dari Perdana Menteri untuk menyerang Su. Jika Deng Ai sendiri melakukan kesalahan maka aku akan segera memenggalnya. Walaupun begitu, general-general yang lain memohon ampunan untuk Zugek Su dan Zong Hui pun akhirnya tidak jadi menghukumnya tetapi dia dicopot dari semua jabatan dan dikirim kembali ke ibu kota untuk menunggu pengadilan. Perkataan Zong Hui itu terdengar oleh Deng Ai yang akhirnya marah dan berkata, Pangkat dan jabatannya adalah sama dengan milikku, aku telah menjaga perbatasan barat selama lebih dari satu tahun dan telah mengabdi dengan baik pada kaisar. Siapa dia yang begitu sombongnya di hadapanku? Tanda seru. Deng Zong, anaknya, berusahaan menenangkan ayahnya. Ayah, jika kau tidak dapat melupakan hal kecil seperti ini maka kau akan dapat mengacaukan rencana besarmu. Mencari masalah dengannya dapat mendatangkan bencana untuk kita jadi aku harap ayah mau bersabar. Deng Ai merasa kata-kata anaknya ada benarnya juga, tetapi walaupun begitu dia menyimpan amarah kepada Zong Hui di dalam hatinya. Dia kemudian datang untuk berkunjung ke kemah Zong Hui. Ketika kedatangan diumumkan, Zong Hui berkata pada bawahannya, berapa banyak prajurit yang menyertai Deng Ai. Dia hanya membawa sekitar dua nol prajurit berkuda, jawab mereka. Zong Hui lalu memerintahkan pengawal duanya untuk berada di sekitar tendanya dan memerintahkan agar Deng Ai dipersilahkan masuk. Deng Ai kemudian turun dari kudanya dan segera kedua orang itu saling memberi salam. Tetapi Deng Ai tidak menyukai keberadaan pengawal Zong Hui yang berlebihan itu jadi dia mencoba mencari tahu apa yang ada di pikiran Zong Hui. Berhasil menguasai Han Zong merupakan keberhasilan besar untuk negeri kita, kata Deng Ai. Sekarang masalah merebut benteng di Yian Ping dapat dilakukan dengan mudah. Apakah kau memiliki ide untuk hal itu? General tanya Zong Hui. Deng Ai berusaha untuk tidak menjawab pertanyaan itu dengan mengakui bahwa dia tidak memiliki saran yang baik. Tetapi Zong Hui memaksa dia untuk menjawabnya. Akhirnya Deng Ai berkata, menurut pendapatku kita dapat melalui jalan setapak di pegunungan Yian Ping menuju deyang di Hon Zong dan dari sana kita akan melakukan serangan secara tiba-tiba dari arah belakang Chang Du. Zong Hui pasti harus segera mundur untuk mempertahankan daerah itu dan kau, jenderal, dapat merebut benteng itu dengan mudah. Sebuah rencana yang baik, kau dapat segera memulainya dan aku akan menunggu di sini untuk mendengar kabar gembira darimu. Mereka kemudian meminum secangkir arak dan Deng Ai berpamitan. Zong Hui kemudian kembali ketendanya dengan mengkritik rencana Deng Ai yang menurutnya tidak dapat dilakukan. Mereka berkata bahwa Deng Ai adalah jenderal hebat, tetapi menurutku dia hanya memiliki kemampuan biasa-biasa saja, kata dia kepada para bawahannya. Kenapa jenderal berkata seperti itu? Karena jalan setapak di gunung Yien Ping itu sangat sulit dan hampir tidak dapat dilalui, daerahnya memiliki jurang dua yang dalam dan bukit-bukit terjal. Jenderal 100 prajurit saja pada titik dua penting maka dapat memotong seluruh jalur komunikasi dan suplai. Jika itu terjadi maka pasukan Deng Ai akan dapat mati kelaparan semua. Aku akan menyerang melalui jalan utama dan tidak perlu khawatir akan hasilnya karena aku pasti akan dapat menguasai Su. Akhirnya Zong Hui merencanakan pembuatan tangga dua tinggi dan juga mesin dua perang lainnya untuk menyerang benteng di Yien Ping. Deng Ai kemudian mencari tahu mengenai pendapat Zong Hui atas rencananya, dia bertanya pada salah satu perwira Zong Hui, bagaimana pendapat Zong Hui atas rencanaku? Dia melihat rencanamu adalah rencana yang buruk dan dia tidak setuju denganmu jenderal. Dia pikir aku tidak dapat merebut Chang Du. Aku akan segera merebut tempat itu sebelum dia dia kemudian mengumpulkan jenderal Nidua dan memberitahukan mengenai rencananya. Aku teal memberitahukan pada Zong Hui mengenai kebenaran yang sederhana ini, tetapi dia berpikir aku ini hanya orang biasa yang tidak memiliki kemampuan. Dia berpikir bahwa keberhasilannya merebut Han Zong tidak akan dapat ditandingi. Di manakah dia sekarang jika aku tidak menahan Jiang Hui di Tazong? Tetapi aku pikir jika kita berhasil merebut Chang Du maka ini merupakan keberhasilan yang lebih besar dibandingkan merebut Han Zong. Malam itu perkemahannya segera dibongkar dan Deng Ai berserta pasukannya segera menuju daerah pegunungan. Setelah 40 li jauhnya mereka akhirnya membuat perkemahan baru. Pasukan pengintai melaporkan hal ini pada Zong Hui dan Zong Hui tertawa mendengar laporan itu. Dari kemahnya, Deng Ai menuliskan selembar surat pada Perdana Menteri Sima Zhao. Kemudian dia mengumpulkan para jenderalnya di kemahnya dan berkata, Aku akan menyerang Chang Du secara tiba-tiba selagi tempat itu tidak terjaga dan keberhasilan dalam hal ini akan memberikan kita kejayaan yang tidak akan pernah hilang. Apakah kalian mau mengikuti aku melakukan perjalanan sulit ini? Kami akan mengikuti Anda dan mematuhi semua peirntah Anda, jenderal teriak mereka semua. Akhirnya perencanaan pun dibuat. Deng Zong dengan 3.000 prajurit menjadi pasukan pembuka jalan. Pasukan Ai tidak membawa baju perang ataupun senjata, mereka membawa alat-alat pertukangan dan juga kayu dua untuk membangun jembatan dan meratakan jalan. Kemudian 3.000 prajurit dikirim untuk membawa tali-tali dan juga beras. Setiap 2.000 li mereka membuat sebuah pos jaga untuk 3.000 prajurit. Pada musim gugur tahun itu mereka telah berhasil melewati pegunungan YIN Ping. Mereka memerlukan 2.0 hari unut melewati 500 li menuju daerah yang tidak berpenghuni. Setelah menempatakan pasukannya di beberapa titik di sepanjang jalur itu, mereka hanya memiliki sekitar 2.000 prajurit. Mereka kemudian sampai di sebuah tempat yang disebut Kaki Lengit di mana tidak dapat dilewati oleh kuda-kuda. Deng Ai kemudian mendaki tempat itu untuk melihat anaknya dan prajuritnya yang sedang membuka jalan. Mereka semua sedang kelelahan dan bersedih. Deng Ai bertanya mengapa mereka semua sedang sedih dan anaknya menjawab, kami menemukan bahwa jurang ini tidak dapat dilalui, seluruh kerja keras kami selama ini jd sia-sia. Deng Ai berkata, kita telah melalui 500 li dan di seberang jurang itu adalah wilayah Jiangyu. Kita tidak dapat kembali. Bagaimana kita bisa mendapatkan anak harimau jika kita tidak mau masuk ke dalam sarang harimau, buruhuk suwe, yandahu zi. Kita telah sampai di sini dan merupakan sebuah jasa besar bisa merebut Changdu. Mereka semua akhirnya setuju untuk melanjutkan pengerjaan pembuatan jalan itu sampai akhirnya sampai di tepi jurang kaki langit. Pertama mereka mengumpulkan semua senjata mereka lalu dibungkus kain dan dilemparkan ke dalam jurang, setelah itu para pemimpin membungkus mereka dengan selimut yang tebal dan kemudian diturunkan pelan-pelan menggunakan tali dan seterusnya pun seperti itu sampai akhirnya mereka semua berhasil melewati jurang kaki langit. Mereka kemudian segera mengambil kembali seluruh senjata dan memakai pakaian perang mereka kembali. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tempat di mana ada batu besar berwarna hitam menghalangi jalan itu. Di atas batu itu ada sebuah tulisan yang berbunyi. Batu ini adalah pesan dari Perdana Menteri Su, Zuge Liang yang dituliskan pada tahun ke-6 masa Jianxing. Dua api akan berdiri, pasukan akan melewati, tempat ini dua prajurit akan bertempur, keduanya segera gugur. Deng Ai sangat terkejut dan dia segera bersujud di depan batu itu dan melakukan doa bagi arwah Zuge Liang. Sungguh disayangkan aku bukanlah murimu. Setelah berhasil melewati daerah pengunungan tanpa diketahui, Deng Ai akhirnya membawa seluruh pasukannya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian dia sampai ke sebuah perkemahan kosong. Dia diberitahukan oleh penduduk sekitar bahwa ketika Zuge Liang masih hidup, sekitar seribu prajurit menjaga tempat itu tetapi Kaisar Liu Chan menarik pasukan itu karena dianggap tidak perlu. Deng Ai menarik napas panjang dan berpikir bagaimana nasibnya jika saja Zuge Liang masih hidup. Deng Ai berkata pada pasukannya, sekarang kita sudah tidak mungkin lagi mundur, sudah tidak ada jalan kembali. Di depan kita adalah daerah Jiang Yu yang memiliki persediaan pangan berlimpah. Maju dan kita dapat hidup, mundur dan kita pasti mati. Kalian harus bertempur dengan seluruh kekuatan kalian. Kami akan bertempur hingga tetes darah terakhir mereka semua berteriak. Deng Ai dan pasukannya semua berjalan kaki dan dengan segera dia menuju kota Jiang Yu. Komandan di kota itu adalah Mamiau. Dia mendengar bahwa daerah Hon Zong telah jatuh ke tangan musuh. Walaupun dia melakukan persiapan untuk pertahanan tetapi dia memiliki daerah yang luas untuk dijaga dan dia percaya bahwa Jiang Wei akan mampu menahan musuh. Karena itu dia tidak menjalankan tugas dia dengan sepenuh hati, dia hanya melatih pasukan seadanya saja setiap hari lalu kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya dan minum-minum. Istrinya bermargali, ketika dia mendengar apa yang terjadi di perbatasan, dia berkata pada suaminya, jika memang ada bahaya besar di perbatasan, mengapa kau tidak peduli seperti ini? Urusan ini ada di tangan Jiang Wei dan aku tidak perlu khawatir, jawabnya. Walaupun begitu, kau akhirnya harus menjaga ibu kota dan itu adalah tugas yang sangat berat. Kaisar percaya pada Kasim Wang Hao, seluruh urusan negara telah diserahkan padanya. Kaisar setiap hari hanya tahu bersenap mendua saja. Bencana sungguh telah dekat, jika pasukan Wei sampai kemari aku akan menyerah. Tidak ada gunanya lagi menganggap pekerjaanku ini serius. Kau menyebut dirimu pria. Kau memiliki hati yang jahat dan tidak setia. Apakah kau tidak memiliki rasa tanggung jawab setelah sekian lama mendapatkan gaji dan jabatan dari negara? Jika kau berhianat bagaimana mungkin kita akan dapat lagi punya muka untuk bertemu dengan para leluhur kelak? Mam Yao terlalu malu unut menjawab semua pertanyaan itu. Pada saat itu tiba-tiba pelayan rumahnya berkata bahwa Deng Ai dengan 2.000 prajuritnya telah menuju kediamannya. Mam Yao sekarang ketakutan dan segera keluar untuk bertemu dengan Deng Ai dan menyerahkan dirinya. Dia segera pergi ke balai kota dan bersujud di depan Deng Ai serta berkata, Aku telah lama ingin bekerja untuk Wei. Sekarang aku menyerahkan diriku dan juga kotaku ini. Deng Ai menerima penyerahan dirinya itu dan segera mengangkat Mam Yao sebagai jendalnya. Kemudian datang pelayan rumah Mam Yao yang membawa berita, Tuan, istrimu telah bunuh diri DGN menggantung dirinya. Deng Ai bertanya mengapa dia melakukan hal itu dan Mam Yao menceritakan kejadiannya. Deng Ai mengagumi kesetiaan istri Mam Yao dan memerintahkan untuk memberikan pemakaman yang layak. Dia juga memimpin upacara pemakaman itu. Semua orang memuji kesetiaan istri Mam Yao itu. Setelah Jiang Yu direbut maka seluruh pos jaga di sepanjang jalan dikosongkan, total pasukan Deng Ai sekarang ada 30.000 prajurit UI dan 15.000 prajurit Su yang menyerah. Setelah dia mengkonsolidasikan pasukannya, dia segera memerintahkan untuk bergerak ke Fuchang. General Tian Ksu berkata, kita baru saja selesai melewati perjalanan yang jauh dan melelahkan dan sekarang kita sangat lelah sekali. Kita seharusnya beristirahat beberapa hari untuk mengembalikan tenaga. Deng Ai dengan marah menjawab, kecepatan adalah salah satu faktor penentu kemenangan di dalam perperangan. Kau telah berani menentang perintahku, aku tidak akan kau membuat jatuh semangat pasukanku. Tian Ksu akhirnya dihukum mati tetapi karena banyak jeneral yang memohon ampunan untuknya maka dia diampuni. Pasukan Deng Ai terus menekan menuju Fuchang. Segera setelah mereka tiba para pejabat segera menyerah. Beberapa membawa berita ini ke ibu kota Changdu dan kemudian Kaisar Liu Qian menjadi khawatir. Dia segera memanggil Wong Hao yang dengan tipu musliatnya mengatakan bahwa semua kabar itu adalah bohong. Ini hanyalah kabar burung saja. Para roh leluhaur tidak mungkin membohongi yang mulia, kata Wong Hao. Kaisar Liu Qian kemudian memanggil wanita peramal itu tetapi utusan yang mencarinya melaporkan bahwa wanita itu telah pergi entah kemana. Lalu tiba-tiba utusan dari berbagai wilayah didatang dan surat-surat dikirimkan seperti salju yang turun di musim dingin. Kaisar kemudian mengadakan sidang darurat untuk membahas masalah ini tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki rencana. Mereka semua hanya saling menatap antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya Xizeng berkata, di dalam keadaan kritis seperti ini, yang mulia harus meminta nasihat dari bangsawan Wuxiang. Bangsawan Wuxiang sekarang adalah putra dari Zuge Liang yang bernama Zuge Hon. Ibunya berasal dari keluarga Wang yang bernama Wang Yeueying anak dari Wang Chenyan, sarjana terkenal pada zaman dinasti Hon. Wang Yeueying sangat pandai, dia telah mempelajari banyak hal mengenai strategi perang dan hal-hal lainnya. Zuge Liang dan Yeueying bersama-sama mendalami ilmu strategi militer dan membantu Liu Beis untuk mendirikan Su. Dia meninggal hampir pada saat yang bersamaan dengan Zuge Liang. Pesan terakhirnya kepada anaknya adalah, setia pada negara dan hormat pada orang tua. Zuge Zhan dikenal sebagai seorang yang pandai dan dia menikahi putri dari Kaisar Liu Chen jadi dia adalah menantu kekaisaran. Pada tahun keempat masa Jing Yeao dia diangkat menjadi jenderal penjaga negara tetapi mengundurkan diri karena intrik istana dengan Wang Hao. Seperti disarankan Kaisar Liu Chen memanggil Zuge Zhan ke istana, Deng Ai telah sampai di Fuchong dan ibu kota sekarang sedang sangat terancam. Kau harus membantu diriku. Ayahku dan diriku telah berhutang banyak kepada Kaisar Liu Beis dan Yang Mulia. Pengorbananku tidak akan dapat membayar semua hal itu. Aku harap Yang Mulia menurunkan titah dan aku akan segera mengumpulkan prajurit untuk berperang. Akhirnya titah diturunkan dan Zuge Zhan mendapatkan 70 ribu prajurit yang kebanyakan masih hijau dan belum terlatih dengan baik. Ketika dia telah mengumpulkan mereka semua, dia berkata, siapa yang berani memimpin pasukan terdepan? Anaknya, Zuge Sang, yang baru berusia 19 tahun, menawarkan dirinya dan berkata, karena ayahku adalah komandan pasukan maka aku ingin menjadi pemimpin pasukan terdepan. Zuge Sang adalah seorang anak yang pandai dan juga memiliki kemampuan bertempur yang hebat. Dia mempelajari buku-buku strategi perang sejak emasika anak-anak dan juga berlatih berbagai macam ilmu belah diri dan seni menggunakan senjata. Akhirnya dia pun ditunjuk dan mereka pun semua bergerak untuk menghadapi Deng Ai. Sementara itu Mamiyao telah memberikan Deng Ai peta lengkat mengenai seluruh daerah itu. Walaupun begitu Deng Ai terkejut dengan kesulitan yang menanti di depannya. Jika mereka mempertahankan bukit di depan ini maka aku akan gagal. Jika aku sampai terhambat maka Jilang Wei akan datang dan pasukanku akan berada dalam keadaan kritis oleh karena itu maka pasukan harus terus maju. Dia memanggil si Zuan dan Deng Zhong, pimpinlah satu pasukan untuk menuju Mian ZHU. Aku akan mengikuti segera setelah aku bisa. Tetapi cepatlah karena jika sampai musuh mendahului kalian maka aku akan menghukum mati kalian. Mereka segera berangkat. Setelah mendekati Mian ZHU mereka bertemu dengan pasukan Zhu Gezan. Kedua pasukan itu segera bersiap untuk bertempur. Pasukan Su menggunakan formasi pagua. Setelah tiga kali bunyi genderang, si Zuan dan Deng Zhong melihat pasukan Su membuka jalan di tengah dan tiba-tiba ada kereta dorong kecil di mana ada seseorang duduk di tengahnya yang menggunakan pakaian taois dan membawa kipas bulu. Di sampingnya ada panji-panji perang besar bertuliskan Perdana Menteri Hon, Zuge Liang. Penampakan itu membuat Deng Zhong dan Si Zuan keluar keringat dingin dan mengetarkan mereka. Mereka segera memerintahkan pasukannya mundur. Jika Zuge Liang masih hidup maka ini pasti akhir hidup kita. Pasukan Mi mundur dengan tergesa-gesa dan pasukan Su mengejar dari belakang. Mereka mundur sejauh 15 li. Kemudian pasukan Su melihat pasukan Deng Ai dan mereka pun akhirnya mundur. Ketika Deng Ai telah membuat kemah, dia memanggil kedua pemimpin pasukannya itu dan memarahi mereka karena mundur tanpa bertempur. Kami melihat Zuge Liang memimpin pasukan kata Deng Zhong, sehingga kami melarikan diri. Bahkan jika Zuge Liang kembali hidup, lalu kenapa kita harus takut? Kau melarikan diri tanpa karena dan kita telah mengalami kekalahan, kalian berdua harus segera dihukum mati. Seluruh jenderal di sana memohon ampunan untuk mereka berdua dan akhirnya amarah Deng Ai dapat reda. Kemudian pasukan pengintai datang melaporkan, pemimpin pasukan musuh adalah Zuge Zhang anak dari Zuge Liang. Pemimpin pasukan terdepani adalah Zuge Zhang anak dari Zuge Zhang. Mereka telah membuat pertahanan di sekitar daerah perbukitan dan membawa patung kayu yang menyerupai Zuge Liang. Deng Ai kemudian berkata pada Deng Zhong dan Si Zuan, ini adalah bagian yang paling penting. Jika kau sampai kalah dalam pertempuran berikutnya maka kalian pasti akan kehilangan nyawa kalian. Dengan membawa 10.000 prajurit masing-masing, mereka segera mencoba bertempur keluar. Kalian ini mereka bertemu dengan Zuge Zhang dan pasukannya. Pertempura besar terjadi, kedua belah pihak bertempur habis-habisan. Zuge Zhang selain seorang jenderal yang gagah berani juga merupakah ahli strategi, dia berhasil mengepung pasukan Wei dan membantai mereka. Deng Zhong dan Si Zuan keduanya terluka parah, hanya karena keberuntungan saja mereka berhasil lari dari kepungan pasuk Nasu. Walaupun begitu pasukan Su mengalami kerugian pasukan lebih besar daripada pasukan Wei. Si Zuan dan Deng Zhong mengakui kesalahan mereka, tetapi ketika Deng Ai melihat mereka terluka sangat parah dia tidak menyalahkan ataupun menghukum mereka berdua. Kepada bawahannya Deng Ai berkata, Zuge Zhang ini sama tangguhnya dengan ayahnya, Zuge Zhang terlebih lagi merupakan harimau muda yang sangat gagah berani. Dua kali mereka telah mengalahkan kita, kali ini kita harus mengalahkan mereka dan harus dilakukan dengan cepat atau kita akan kalah. Tanda seru. Kemudian Inspektur Militer Kyu Ben berkata, kenapa kita tidak memujuk saja pemimpin mereka dengan sebuah surat. Deng Ai setuju dan dia akhirnya menuliskan selembar kertas yang diakhiri melalui seorang utusan. Penjaga gerbang kemasu mengantarkan utusan itu untuk menemui Zuge Zhang, yang kemudian membuat surat itu dan membacanya. Deng Ai, jeneral yang menaklukan barat kepada Zuge Zhang, jeneral penjaga negara Su. Sekarang setelah aku mengamati orang-orang hebat pada zaman ini aku tidak melihat ada orang yang dapat menyamai kehebatan ayahmu yang sangat terhormat itu. Dari sebuah gubuk kecil dia berkata bahwa seluruh negeri akan terbagi menjadi tiga wilayah. Dia menguasai Jing Zhou, Yei Zhou dan Hongzong. Hanya sedikit sekali orang di dalam sejarah yang dapat menyamai prestasinya. Dia membuat enam kali ekspedisi dari Kisan dan dia gagal, tetapi hal ini bukannya karena kurangnya kemampuan tetapi karena ini adalah mandat dari langit. Sekarang penguasa Su adalah orang yang lemah dan bodoh, dan aura kepemimpinannya sudah habis. Aku memiliki titah dari Putra Langit untuk menghancurkan Su dan sekarang kami telah menguasai satu dua wilayah ini. Ibu kota kalian pasti akan cepat jatuhnya. Kenapa kau tidak mau tunduk kepada mandat langit dan mengikuti keinginan seluruh rakyat dengan bergabung denganku? Aku akan memintakan gelar pangeran untuk dirimu di mana leluhurmu akan sangat dihormati. Ini bukanlah omong kosong jadi ku harap kau mau memikirkan hal ini baik dua. Surat ini membuat Zhu Gezan sangat marah dai dia menyobek duanya serta memerintahkan agar utusan itu dipenggal. Dia juga memerintahkan agar kepala utusan itu dibawa kembali kepada Deng Ai. Deng Ai sangat marah pada penghinaan ini dan dia berharap untuk dapat segera menyerang Zhu Gezan tetapi Kyu Ben memberikan nasihat lainnya. Jenderal, lebih baik kau tidak keluar berperang, kata dia, lebih baik kita serang dia secara tiba-tiba tanpa pernah terpikir olehnya. Akhirnya Deng Ai membuat rencana, dia mengirim Wong Ki, Gubernur Tian Sui dan Kian Hong, Gubernur Long Xi, untuk membuat jebakan dan bersembunyi sementara dia membawa pasukan utama. Zhu Gezan kebetulan memang menanti sebuah ajakan bertempir. Ketika dia mendengar bahwa musuh mendekat, dia memimpin pasukannya dan dengan bersemangat menyerang pasukan Wei. Kemudian Deng Ai melarikan diri, seolah-olah dia telah kalah sehingga membuat Zhu Gezan yang sedang bersemangat terpancing untuk mengejar. Tetapi setelah beberapa saat tiba-tiba pasukan Wei yang bersembunyi muncul dan menyerang pasukan Zhu Gezan. Zhu Gezan memerintahkan agar pasukannya mundur tetapi banyak dari pasukannya masuk dalam jebakan musuh. Dia berhasil kembali dengan hanya 5.000 prajurit saja yang kebanyakan terluka. Mereka segera kembali ke Mian ZHU dan bertahan di sana. Segera Deng Ai mengepung Mian ZHU dan pasukan Wei membangun perkemahan tepat di luar kota itu. Zhu Gezan sangat kesal, dia sekarang tidak melihat ada jalan keluar lain. Segera dia menuliskan sebuah surat yang ditujukan kepada penguasa Wu memohon dikirimkan bantuan dan dia memberikan surat ini pada Penghi sebagai utusannya. Penghi berusaha menerobos kepungan dan hanya karena keberuntungan saja dia berhasil lolos dari kepungan dan akhirnya sampai di Wu di mana di sana dia bertemu dengan Sang Xiu, Kaisar Wu. Dia kemudian memberikan surat Zhu Gezan kepada Kaisar Wu serta menceritakan keadaan di Su. Kemudian Kaisar Wu mengumpulkan bawahannya dan berkata, Su sekarang sedang dalam keadaan bahaya, aku tidak dapat hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu dia kemudian mengirimkan 50.000 prajurit yang dipimpin oleh General Ding Feng berserta San Yei En dan Ding Feng. Setelah menerima titah Kaisar, Ding Feng segera mengirim 20.000 prajuritnya di bawah pimpinan San Yei En untuk menuju Mian ZHU melalui jalur darat dan dia beserta 3.0.000 prajurit sisanya akan menuju Sou Chan untuk menyerang Wei dari selatan sehingga akan mengalihkan perhatian Wei dari Su. Di dalam kota Mian ZHU, Zhu Gezan menunggu bantuan yang sepertinya tidak pernah datang. Karena lelah menunggu, dia berkata pada generalnya, bertahan seperti ini tidak ada gunanya. Aku akan keluar menyerang. Meninggalkan anaknya Zhu Gezan, kepala sekretariat Zheng Zhu yang adalah cucu dari Zheng Fei dan Zhao Guang anak dari Zhao Yei En di dalam kota maka dia memakai baju perangnya dan membawa 5.000 prajurit keluar dari gerbang kota. Melihat akhirnya pasukan Su keluar menyerang, Deng Ai akhirnya membuat siasat. Dia berpura-pura mundur dan Zhu Gezan mengejarnya. Tetapi ada pasukan Wei yang bersembunyi dan segera pasukan Zhu Gezan terkepung. Di dalam kesiasiannya dia bergerak ke kiri dan ke kanan dan menyerang ke sana dan ke mari. Pasukan Wei tidak berani mendekati pasukan Zhu Gezan dan akhirnya Deng Ai memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menembakkan panah ke arah pasukan Zhu Gezan. Akhirnya hujan anak panah menghantam pasukan Zhu Gezan, banyak dari mereka rewas dan sisanya terluka parah. Akhirnya setelah pasukan Wei lainnya berani mendekat dan tidak lama kemudian Zhu Gezan yang terluka parah akhirnya terjatuh dari kodanya. Aku telah selesai teriak dia, tetapi dalam kematianku aku telah menjalankan tugasku untuk setiap adan negara dia mengeluarkan pedangnya dan kemudian membunuh dirinya sendiri di hadapan pasukan Wei. Dari atas tembok kota anaknya Zhu Gezan melihat kematian alihnya. Dia juga memakai baju perangnya dan mengambil tombaknya serta berniat keluar untuk bertempur. Tetapi Zhang Zun berkata, Jenderal muda, jangan kau keluar, lebih baik bertahan dan menunggu bantuan. Tanda seru. Zhu Gezan berkata, ayahku dan aku berasal dari keluarga yang sama yang telah menerima banyak kebaikan dari negara. Kakeku dan ayahku meninggal dalam menjalankan tugas mulia melawan musuh kita, bagaimana mungkin aku hanya diam dan tidak melakukan apa-apa? Dia segera memecut kudanya dan masuk ke dalam barisan pasukan musuh seorang diri, dia bertempur bak singa muda. Menyerang ke sana dan kemari, membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Akhirnya kudanya terbunuh dan dia terjatuh dari kudanya, pasukan Wei langsung mengepungnya dan mencabit duanya dengan senjata mereka dengan begitu gugurlah Zhu Gezan di samping jasad ayahnya. Sebagai penghormatan bagi keberanian dan kesetiaan ayah dan anak, Deng Ai memerintahkan agar pasukannya membuatkan peti jenazah bagi mereka berdua dan memakamkan mereka berdua dengan upacara kehormatan militer. Setelah itu mereka mulai menyerang Kota Mian ZHU habis duaan. Zhang Zun, Wang Chong cucu dari Wang Zhong, Liku, Zhao Guang, Zhao Tong, Guan Hi dan lainnya bertempur sampai titik darah terakhir untuk mempertahankan benteng Mian ZHU yang merupakan benteng terakhir sebelum ibu kota Changdu. Walaupun mereka telah berusaha keras tetapi karena kalah jumlah akhirnya mereka semua gugur dalam pertempuran terakhir itu. Deng Ai yang menghormati ayah dua mereka dan juga kagum atas kegigihan mereka akhirnya memakamkan mereka semua dengan layak dan melindungi keluarga dua mereka untuk tidak disakiti. Setelah itu dia menenangkan penduduk dan menghadiahkan pasukannya atas keberhasilan mereka. Setelah ini dia mulai merencanakan penyerangan menuju Changdu, ibu kota Su. Bergerak ke Su, dua hari mau bertarung. Berita kejatuhan Mian ZHU dan meninggalnya Zuge Zhang serta Zuge Zhang membuat Kaisar Liu Chen sekarang merasa bahwa petaka sudah sangat dekat. Dia segera memanggil seluruh pejabatnya untuk berdiskusi. Para pejabat berkata, panik telah melanda seluruh negeri dan penduduk telah mulai meninggalkan kota ini, tangisan mereka telah menguncang langit. Lalu datang laporan bahwa musuh telah sampai di depan gerbang kota Changdu dan para pejabat menyarankan untuk segera pergi menghindar. Kita tidak mempunyai cukup pasukan untuk melindungi ibu kota. Kita lebih baik segera meninggalkan kota dan menuju ke selatan dan bersembunyi di daerah Nan Zong. Daerah itu sangat sulit dilalui dan mudah dipertahankan. Kita dapat meminta suku Mang untuk datang dan membantu. Tetapi Menteri Kyao Zou menentang usulan ini dan berkata, Jangan, hal itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sukumang adalah pemerontak. Untuk pergi kepada mereka malah akan memperparah keadaan kita. Kemudian yang lainnya mengusulkan, Wu adalah sekutu kita dan saat ini adalah saat dua yang paling kritis. Lebih baik kita pergi ke sana dan meminta bantuan mereka. Tetapi Kyao Zou juga menentang usulan ini dan berkata, Sepanjang sejarah, tidak ada Kaisar yang pernah pergi ke negara lain untuk menyelamatkan diri. Sejauh yang dapat aku lihat, Wu pasti akan dapat menguasai Wu dan tentunya Wu tidak akan dapat melawan Wu. Bayangkan penghinaan yang dialami jika Kaisar kita menjadi Menteri Wu lalu kemudian terpaksa dijadikan pejabat rendah Wu setelahnya hal ini akan sangat mempermalukan Kaisar kita dan para leluhurnya. Lebih baik kita menyerah kepada Wu dan Wu akan memberikan yang mulia sebidang tanah di mana kuih leluhur dapat tetap dipertahankan dan juga rakyat akan selamat dari penderitaan. Aku mohon yang mulia mempertimbangkan hal ini. Kaisar Liu Chen sekarang kebingunan mengenai apa yang harus dilakukannya. Keesokan harinya keadaan tambah kacau. Kyao Zou melihat hal ini sangat mendesak dan dia menuliskan surat sebagai permintaan resminya agar Kaisar Liu Chen turun takhta dan menyerahkan kekuasaan pada Wei. Tetapi tiba-tiba dari balik dirai muncul pangeran kelima, Liu Chen, pangeran Beidi. Kaisar Liu Chen memiliki tujuh orang putra, Liu Rui, Liu Dao, Liu Zhong, Liu Zhan, Liu Chen, Liu Xui dan Liu Ju. Dari antara semuanya yang paling pandai adalah Liu Rui dan yang paling gagah berani adalah Liu Xui tetapi yang paling mampu dan dapat memimpin serta memiliki kemampuan di atas rata dua orang normal adalah Liu Chen ini. Liu Chen baru berusia 25 tahun ketika pasukan Wei sampai di perbatasan Chengdu. Liu Chen berteriak marah pada Kyao Zou, kau menteri rendah yang tidak pantas hidup. Berani sekali kau menawar keasaran gila seperti ini menyangkut keberadaan dari sebuah dinasti. Apakah ada Kaisar yang pernah menyerah pada musuhnya? Kaisar Liu Chen kemudian berkata, para menteri telah berpikir lebih baik kita menyerah. Hanya kau satu-satunya orang yang berpikir bahwa pertempuran akan dapat dimenangkan oleh kita, apakah kau mau membanjiri kota ini dengan darah? Liu Chen berkata, ketika Kaisar pertama masih hidup, Kyao Zou ini tidak memiliki suara di dalam urusan negara. Sekarang dia memberikan nasihat gila ini dan meminta kita menyerah. Aku tidak melihat ada sedikitpun alasan yang baik dari perkataannya. Di kota ini kita masih memiliki cukup prajurit Unut, bertahan dan Jiang Wei belum terlakahlan di Benteng Yeiping. Dia akan segera datang menyelamatkan kita setelah mendengar keadaan kita di sini. Dari dalam kita akan membantu dia bertempur. Kita pasti dapat berhasil kalau Yang Mulia mau memberikan perintah padaku untuk memimpin pasukan. Kenapa harus kita mendengarkan perkataan dari si penghasut ini? Kenapa kita harus membuang semua usaha keras dari para leluhur kita? Kaisar Liu Chen kemudian menjadi marah dan berkata, diam kau. Kau terlalu mudah untuk mengerti urusan negara. Ini adalah mandat dari langit dan aku akan menyerak. Liu Chen langsung bersujud berkali-kali ke tanah sampai dahinya berdarah memohon agar ayahnya mau mengubah keputusannya dan memberikan kekuasaan tentara kepada dirinya. Jika kita telah melakukan yang terbaik dan tetap saja kalah, jika saja seluruh anak-anak dan orang tua, seluruh bangasawan, menteri berjuang bersama dan gugur dalam satu usaha terakhir untuk mempertahankan negara maka di alam sana kita semua masih dapat menatap para leluhur tanpa rasa malu. Tetapi bagaimana jika kita menyerah? Apakah kita masih memiliki muka untuk itu? Walaupun terus didesak, Kaisar Liu Chen tidak menghiraukan permohonan putranya itu. Pangeran Liu Chen kemudian berkata, apakah tidak memalukan untuk membuang semua yang telah para leluhur kita bangun dengan susah payah? Aku lebih baik mati daripada melakukan itu. Kaisar Liu Chen sekarang sangat marah, dia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir pangeran keluar istana. Kemudian dia memerintahkan agar Kiao Zhou untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk dirinya menyerahkan diri. Setelah semua itu ditulis secara resmi, tiga orang pejabat yaitu penasehat Zheng Shao, komandan Kekaisaran Deng Liang dan menteri Kiao Zhou segera dikirim dengan surat itu dan juga setempel Kekaisaran menuju ke Mah Deng Ai untuk mengumumkan penyerahan diri Kaisar. Setiap hari ada pasukan Deng Ai yang mendekati kota untuk melihat apa yang terjadi di daerah itu. Pada akhirnya mereka melaporkan bahwa mereka melihat bendera putih berkibar di benteng Changdu. Deng Ai tidak perlu menunggu lama untuk memastikan hal itu karena tidak lama kemudian tiga pejabat Su tiba dengan membawa surat penyerahan diri dan juga setempel Kekaisaran. Deng Ai membaca surat itu dengan sangat senang dan dia segera mengambil setempel Kekaisaran Su. Dia memperlakukan utusan itu dengan baik dan juga menuliskan surat balasan kepada Kaisar Su. Ketiga utusan itu segera kembali ke Changdu dan segera membawa surat balasan Deng Ai kepada Kaisar Liu Chen. Kaisar Liu Chen membaca surat itu dengan penuh sukacita. Kemudian dia mengirim Menteri Jiang Xian untuk memerintahkan Jiang Wei menyerah juga. Kemudian Liu, Kepala Sekretariat, membawakan data 2 mengenai Su kepada Deng Ai. Su memiliki 2.800-000 rumah dengan 9.140.000 penduduk tetap 12.000 di antaranya adalah prajurit profesional dan 40.000 pegawai sipil. Juga di dalam lumbung-lumbung berasa terdapat 4 juta kantung beras. Di bendahara negara ada 3.000 kg emas, 7.000 kg perak, 2.00.000 gulung sutra, 18 pot berisi batu-batu berharga dan masih banyak benda-benda berharga lainnya lagi yang tidak terhitung jumlahnya. Liu mengatur upacara penyerahan diri yang harus terjadi pada hari pertama pada bulan ke-1-2. Kemarahan pangeran Liu Chen sudah sangat memuncak ketika dia mendengar bahwa ayahnya telah mengatur tanggal penyerahan dirinya. Dengan membawa pedang dia segera ingin pergi ke istana ketika istrinya, Lady Cui menghentikannya dan berkata, Suamiku, mengapa wajahmu menampakkan amarah seperti ini? Dia menjawab, pasukan WI sekarang sudah berada di depan gerbang kota dan ayahku akan menyerah kepada mereka. Esok hari dia dan seluruh menteri akan keluar dari kota ini dan menyerahkan diri secara formal setelah itu maka dinasti Han akan berakhir. Tetapi lebih baik daripada berlutut kepada WI, aku akan mati dan pergi ke hadapan kaisar pertama di alam sana. Benar-benar mulia jawab istrinya, dan jika suamiku harus mati maka aku istrinya berharap dapat mati lebih dahulu. Tetapi mengapa kau harus mati? Pangeran berkorban demi kehormatan kaisar dan istri berkorban demi kehormatan suaminya. Ini adalah prinsip yang mengikuti jalan kebajikan. Segera setelah berkata seperti itu si istri berlari dan membenturkan diri kepalanya ke pilar istana dan akhirnya dia meninggal. Kemudian pangeran Li Uchenjiege membunuh ketiga putranya dengan pedangnya. Setelah itu dia memenggal kepala mereka semua dan membawanya di tangannya menuju ke depan kuil kaisar pertama. Di sana dia bersujud dan berkata, hambamu ini terlalu malu untuk melihat dinasti kita diserahkan kepada orang lain. Dan oleh karena itu hambamu ini membunuh istri dan anak-anaknya sehingga kami semua dapat datang bersama di sisi-sisi yang mulia kaisar. Setelah selesai mengucapkan hal ini, dia kemudian bersujud tiga kali dan kemudian berkata lagi, Para leluhur, jika kalian mendengar tangisanku ini, kalian pasti mengerti perasaan keturunanmu ini. Kemudian dia menangis sampai keluar darah dari matanya dan kemudian dengan pedangnya sendiri dia bunuh diri. Pangeran Liu Chen dari BSD, generasi ketiga dan putra kelima dari kaisar kedua Su, Liu Chen, meninggal pada hari ke-28 di bulan ke-10 pada masa Yi Xian di tahun ke-1, tahun 263M, dalam usia 25 tahun. Ketika kaisar Liu Chen mengetahui kematian anaknya, dia mengirimkan orang untuk menguburkannya. Segera pasukan Wei datang memasuki kota. Kaisar Liu Chen dan seluruh pejabatnya sebaya 60 orang keluar sejauh lima li dari gerbang utara untuk bersujud sampai ke tanah sebagai tanda penyerahan diri. Kaisar Liu Chen datang dengan tubuh terikat tali dan juga membawa peti mati dengannya. Tetapi Deng, Ai lalu turun dari kudanya dan melepaskan ikatan itu dan segera meminta Liu Chen untuk bangkit dari tanah. Peti mati itu diperintahkan untuk dibakar dan kemudian Deng Ai dan Liu Chen kembali ke dalam kota. Kebanyakan penduduk bersuka cita dengan kemurahan hati Deng Ai dan mereka semua menyambut iring-iringan itu dengan bunga dan wangian. Berbagai gelar dan hadiah diberikan kepada Liu Chen dan mereka yang menyerah, hukuman diberikan kepada mereka yang menolak. Deng Ai kemudian meminta Liu Chen untuk melakukan proklamasi dari Istana Su untuk menenangkan rakyat dan kemudian Deng Ai dalam suatu upacara besar menerima penyerahan kekuasaan seluruh Su. Dua orang pejabat menggubernur Yi Zhou dan mantan penasihat utama Su, Zheng Sao serta Menteri Zheng Yong dikirim ke berbagai daerah Su untuk menjelaskan situasi keadaan sekarang dan menangkan masyarakat. Utusan lain dikirim kepada Jiang Wei untuk memintanya menyerah secara damai. Laporan keberhasilan ini juga dikirimkan ke Luoyang. Wang Hao, Kasim Istana yang memberikan nasihat dua yang membuat Su jadi hancur, dianggap berbahaya oleh Deng Ai. Deng Ai memutuskan untuk menghukum mati Kasim Wang Hao dan juga bawahannya. Tetapi Wang Hao sangat kaya dan dia menyuap banyak pejabat-pejabat dan bawahan dua Deng Ai sehingga dia dapat lolos dari hukuman mati dan melarikan diri. Dengan begitu maka berakhirlah seluruh dinasti Han setelah 400 tahun berkuasa setelah penerus dinasti Han secara formal telah menyerahkan kekuasaan kepada Wei. Tidak lama kemudian Menteri Jiang Xi'an sampai di benteng Ye Iping, disana dia memberikan perintah Liu Chen kepada Jiang Wei untuk menyerah kepada Wei. Jiang Wei terkejut mendengar perintah itu, seluruh bawahannya sama terkejutnya dan mereka sungguh marah. Mereka semua terkejut dan marah serta tidak percaya dengan keputusan yang diambil oleh Liu Chen. Kata mereka, sementara kita sedang bertempur hingga darah penghabisan, Kaisar telah menyerahkan negara kepada para bajingan ini. Kekesalan mereka sampai terdengar sampai kejauhan. Tetapi Jiang Wei menenangkan mereka dan berkata, para jenderal, kita tidak perlu bersedih. Aku dapat mengembalikan keberadaan dinasti Han. Bagaimana tanya mereka? Dan dia berbisik di telinga mereka. Bendera putih dikibarkan di benteng Ye Iping dan utusan dikirim kepada Zhong Hui. Ketika Jiang Wei dan jenderalnya mendekat, Zhong Hui keluar untuk menemui mereka. Kenapakah sungguh lama untuk datang kata Zhong Hui? Jiang Wei menatapnya seraya bersedih, seluruh prajurit di negeri ini berada di bawahku dan aku tiba di sini terlalu cepat. Zhong Hui berpikir mengenai maksud perkataan itu tetapi dia tidak bertanya. Keduanya saling bersulang satu dengan yang lainnya dan mereka kemudian duduk. Jiang Wei berkata, aku mendengar bahwa seluruh rencanamu mulai dari ketika kau meninggalkan selatan Sungai Hui hingga sekarang semuanya telah kau selesaikan. Keluarga Sima benar-benar berhutang banyak pada dirimu dan oleh karena itu aku berpikir lebih baik aku menyerah kepada dirimu. Jika saja kau adalah Deng Ai maka aku akan bertempur dengannya sampai mati karena aku tidak akan menyerah kepadanya. Terima kasih telah menyerah kepadanya. Terima kasih telah menyerah kepadanya. Terima kasih telah menyerah kepadanya.